bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back in my youtube channel di teteh rara channel hi teman teman kesemuanya apa kabar semuanya mudah mudahan kalian dalam keadaan baik baik saja sama seperti aku kali ini dan insyaallah di video singkat sederhana ini aku akan kembali memberikan tutorial seperti yang ada di thumbnail jadi kali ini aku akan memberikan tutorial ataupun cara bagaimana caranya kita mengisi ulang isi ulang atau membayar google ads google ads kita dengan menggunakan metode pembayarannya pakai google lagi pakai gopay gitu teman teman nah pokoknya buat teman teman yang lagi membutuhkan informasi seperti ini pastikan tonton videonya sampai beres jangan di skip skip dan buat yang kalian buat yang baru mampir di channel aku baru menemukan channel aku jangan lupa support dan dukungan di buat aku dengan cara like subscribe and comment dan yang pastinya satu lagi nih buat teman teman semuanya yang udah selalu setia di channel aku udah selalu mendukung aku aduh pokoknya haturun yang luar biasa buat kalian semuanya mudah mudahan kebaikan kalian semuanya akan berlipat ganda akan diganti dengan yang lebih-lebih-lebih sama yang maha kuasa sama Allah lah pokoknya begitu terus selanjutnya kita langsung eksekusi aja ya teman teman untuk masuk ke google ads itu boleh kalian menggunakan webs boleh juga melalui aplikasi ini aku udah punya aplikasinya seperti ini jadi biar lebih mudah itu aku pakai aplikasi aja buat teman teman yang belum mempunyai aplikasi aplikasi nya juga bisa download ya melalui appstore ataupun playstore jadi biar lebih memudahkan aja gitu kalau menurut aku jadi kalau misalnya kalian ingin apa ya mengiklankan produk website ataupun salah satunya juga video youtube kita yang mungkin lagi mengejar jam tayang ataupun ingin ya pengen ingin lebih meningkatkan gitu pokoknya kalian bisa coba apa namanya mengiklankan video kita di google ads gitu ya teman-teman jadi aku kemarin udah mencoba sekali dan alhamdulillah per apa ya namanya performanya itu lumayan cukup bagus ini adalah tampilan dari apa namanya ya google ads dari aplikasi ya jadi kalau misalnya melalui web itu bisa kalian bisa masuk melalui Chrome misalnya nih ya sebenarnya agak-agak kalau menurut aku lebih mudah melalui aplikasi gitu yaudahlah melalui aplikasi aja lebih mudah lalu selanjutnya karena kita akan bayarnya teman-teman kita klik di paling atas itu ada garis tiga di atas nah ini adalah tampilannya ini nama aku terus emailnya sama semuanya nah ini kampanyenya kampanye ini ya dalam proses tuh ini sebenarnya kemarin aku tuh lagi coba-coba gitu ya teman-teman nah kalau ini karena aku mau bayar mau ini ya kita klik aja di bagian penagihan dan pembayaran kita klik di bagian sini nah ini ada keterangan google payment nah ini ada apa lagi nih Anda dapat menemukan semua dokumen Anda di halaman dokumen bagian penagihan gitu katanya boleh deh kita lihat detailnya nah ini oh gagal patah aja deh biar nggak ribet nah ini ada saldo terutang Anda Rp6 ya agar dapat melanjutkan pembayaran untuk klien ini tambahkan dana ke akun Anda gitu nih lakukan pembayaran nih ada keterangan pembayaran manual Anda telah menambahkan Rp106.000 ke akun Anda pada tanggal 28 Mei jadi aku tuh pertama kali mencoba apa ya mencoba apa ya mengiklankan video video YouTube aku tuh di pada tanggal 28 Mei aku nyoba Rp106.000 gitu nah ini terus disini ada keterangannya transaksinya nih 1-15 Jun 15 Juni bulan ini yang pertama kan 1-31 Mei tapi aku di tanggal 28 Mei ya cuman berarti cuman berapa hari ya 3 hari kita lihat nah disini kita lihat transaksinya nah ini gini teman-teman 1-31 Mei ini nih kayak gini 19.955 itu terus ke bayarnya kliknya itu yang nonton itu 306 ya dapetnya terus untuk bulan Juni nah ini bulan Juni 75 total eh kita lihat dulu total semuanya 83 805 795 klik gitu ya teman-teman nah ya itu selanjutnya ini cara pembayaran ini untuk mengelola metode pembayaran kita aku mau ini ada dua metode pembayaran yang tersimpan di aku gitu ya kita klik aja metode pembayaran jadi pembayaran metode pembayaran itu aku itu yang satu Gopay yang satu rekening gitu tapi aku biar lebih cepetnya lebih mudah tuh aku pakai Gopay teman-teman apa ya lebih langsung gitu karena apa namanya karena rekening aku kan BRI teman-teman kalau sedangkan Google itu City Bank ya teman-teman teman-teman tahu sendiri lah City Bank jadi kalau misalnya dari BRI ke City Bank itu nggak bisa kayaknya perlu waktu 1-2 hari gitu jadi kalau misalnya mau melakukan ik mau memperpanjang iklannya kita harus nungguin si saldo masuk dulu nah kalau ke Gopay itu aku rekomenin banget gitu ya kalau berdasarkan pengalaman kemarin kalau ke Gopay itu masuknya itu langsung gitu teman-teman kita klik lakukan pembayaran nah disini pilih metode pembayaran nih ada beberapa ya metode pembayarannya maksudnya boleh salah satu e-wallet yang mendukung itu teman-teman Gopay dan pastikan di Gopay nya gitu juga ada udah ada nominalnya udah ada isinya gitu ya Gopay bisa transfer uang tambahkan kartu kredit aku tidak menebakkan karena emang tidak punya terus ini tambahkan Gopay tentukan jumlah pembayarannya aku enggak 106 sekarang aku mau jumlah lain aja deh jumlahnya berapa ya 75 aja kali ya 75.000 untuk yang kali ini terus Hai metode pembayarannya Gopay terus selanjutnya aku mau langsung aja klik lakukan pembayaran jumlah setidaknya ini harus Rp100.000 Oh karena aku kemarin Rp100.000 ya jadi jumlah di saldo di apa namanya di Gopay aku kurang dari Rp100.000 kita coba aku itu in dulu deh aku lihat kayaknya cuma 75 aku coba transfer dulu melalui aku punya saldo di aku punya saldo di apa ya Aduh Dimitra Bukalapak Rp67.000 kita klik dulu deh Gopay customer aku ituin ya aku isiin dulu itu tadi berapa ya 75 Rp100.000 ya tadi ada ya coba ini aja 25 klik bayar biar jumlahnya pas gitu bisa Rp100.000 Hai udah masuk ya Nah Gopay udah masuk kita coba langsung masuk ke Gopay nya sini kita masuk ke Gopay teman-teman udah masuk dulu belum kita cek dulu saldonya udah masuk belum udah ada berapa kita langsung masuk lagi ke eh ya gitu itu salah satu cara aku ya transaksi eh transfer juga transfer melalui itu apa namanya mitra Bukalapak seperti itu ya teman-teman jadinya biar sekalian masuk ke Google payment nah lakukan pembayaran aku mau langsung Rp100.000 aja lakukan pembayarannya karena kemarin Rp100.000 aku jadinya karena ini minimal Rp100.000 kita klik terus lakukan pembayaran bayar dengan Gopay klik konfirmasi nah mudah dan gampang ya teman-teman nah terima kasih atas pembayaran anda sejumlah Rp100.000 kemungkinan perlu waktu 24 jam sampai pembayaran muncul di halaman transaksi anda oke nanti akan ada email masuk nah ini udah langsung masuk teman-teman sisa kredit anda Rp100.000 nah jadi kalau pakai Gopay itu langsung teman-teman enggak harus nungguin lagi gitu nggak nunggu cuma keterangannya aja jadi langsung masuk gitu kita bisa langsung melanjutkan kampanye kita gitu teman-teman oke kayaknya sekian dulu ya untuk video kali ini untuk video selanjutnya nanti aku bikinkan lagi videonya untuk bagaimana caranya kita mengkampanyekan video misalnya mau mengiklankan video YouTube kita di Adesend eh di Adesend di bukan Adesend ya ini Google Ads beda ya Adesend sama Google Ads ya teman-teman pokoknya nanti Insya Allah kalian tunggu aja kalau misalnya ada waktu dan kesempatan Insya Allah aku bikinkan videonya soalnya kalau sekarang-sekarang ini tuh aku suka ada ribet sama anak aku tidak bisa bikin video cepet-cepet jadi pokoknya yang penting mah sampai aja pesannya itu ke kalian gitu oke untuk video kali ini aku cukupkan sekian dulu see you next video ya udah deh bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye now you you